gangguan Indium gimana jadi dikasih tentang ini prediksi Admet itu Mas Indra kayaknya mau nanya tuh silahkan ada pertanyaan lewat chat atau lewat suara lewat suara tadi Mas Indarto nanya tadi Pak cuma bapaknya keluar oh tadi loncat sendiri iya putus Pak dari sananya, dari pusat Indihomnya cuma tadi Mas Indarto nanyanya apa tuh mumpah paharinya udah balik oh iya tadi Pak mau tanya yang itu Pak tadi kesimpulannya itu Rito Nafir lebih poten ya iya kalau dari data tersebut iya betul dari Lipunafir lebih poten Rito Nafir iya 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 yang minus 127 itu sebelah sebelah yang kuning itu artinya apa tuh Pak yang minus 127 yang kuning ya sebelah yang kuning kan ada tadi yang di Excel ya Pak di Excel ya ya minus 127 itu Pak nah itu itu yang kalau gak salah Rito Nafir dengan Azitomisin ya average nya itu minus 127 minus minus 127 ini Rito sama Azit iya itu kombinasi udah tiba ya Pak oh itu Rito Nafir sama Azit Azitomisin nanti kalau mau membandingkan dengan Rito yang ini yang hijau ini oh iya kalau dilihat dari tadi udah ya kalau gak salah tadi udah dicek tadi ya tadi udah dicek bahwa tidak ada perbedaan bermakna ya iya iya tidak ada perbedaan bermakna tetapi kalau dari efek prediksi pas online tadi mukolitik itu kombinasi itu sangat nah kalau dibandingkan dengan yang itu Pak dengan yang N3 nya itu bisa gak itu yang docking yang kan awalnya kan enzimnya itu kan bekerjanya dengan N3 ya iya betul minus 125 nah itu kalau kita bandingkan dengan apa gabungan Rito dengan Azit berarti masih lebih potensial yang kombinasi ya iya iya betul masih lebih potensial yang kombinasi betul jadi cara bacanya seperti itu ya Pak iya iya dengan apa kalau perlu dengan uji ya dengan uji T tadi ya oh iya iya ini dijadi apa nanti di uji T ini ini kelihatannya kalau dari sini kalau prediksi saya apa namanya ini berbeda bermakna begitu iya iya baru prediksi aja kan Pak ya ini ya iya iya baru prediksi betul jadi tadinya 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 sebelum saya menemukan itu prediksi pas online itu saya tadinya akan menyimpulkan kalau kombinasinya tidak bermanfaat tetapi setelah saya melihat pas online oh kemungkinan azitromisin untuk mukolitik itu sangat bermanfaat jadinya begitu ada lagi ada yang nanya dengan prediksi admet kemarin ada yang nanya siapa ya jadi enggak mbak ini kalau mau nanya mbak aja dulu deh aduh oh prediksi admet kemarin yang nanya siapa ada yang nanya prediksi admet selamat menikmati halo selamat pendengaran enggak pak soalnya soalnya apa ya dengar dengar kemarin saya nanya pakai admet pak oh iya gimana bisa dinanya enggak ya itu apa namanya gimana kita bisa tahu ketika zat yang kita makan itu jumlah di darahnya berapa nanti di metabolisme kayak gimana bisa enggak apa namanya menggunakan menin siliko uji kayak gitu pak prediksi kalau prediksi bisa pakai apa itu ujinya admet kelihatan enggak slide-nya kelihatan pak jadi prediksi admet jadi ini ada software-nya ini httpd nanti bisa kita buka nah ini apa ada jurnalnya prediksi small molecule parmogenetic properties using grab base signature yang nulis ini orangnya nah ini berdasarkan ini apa absorpsi absorpsinya itu dengan penelitiannya ini CA Kako 2 cell permeability nah disini ada apa apa namanya penelitiannya ya disini menggunakan menggunakan 674 obat kemudian dicoba ke itu sel lain ya jadi human epitel polorectal adenocarcinoma sel namanya nah disini ada bagaimana menginterpretasi hasil ya jadi senyawa itu akan mempunyai permeabilitas ya dengan angka-angka yang ditunjukkan disini ya jadi akan permeabilitasnya tinggi ya kalau lebih besar dari 0,9 nah ini nanti molekul kita bisa kita cek nilainya berapa begitu yang kedua dengan absorpsi intestinal ya human ya nah ini pelincangnya dengan melibatkan ini apa intestinal normal ya dengan pembedahan oral ya nah disini kemudian disini akan apa kalau asbodeban apa kurang dari 30% itu absorpsinya nanti rendah begitu nah jadi ini ada apa prediksi prediksinya kelarutan kelarutan dalam air gitu ya ini pelitanya menggunakan 1708 molekul jadi dari situ dia simpulkan begitu ya jadi menjadi log water solubility compound ya merefleksikan kelarutan molekul di dalam air pada suhu 25 derajat celsius begitu ya nah nanti prediksinya itu nanti akan keluar angka log logaritma konsentrasi molar mol per liter begitu nah kemudian ada P-glicoprotein substrat jadi P-glicoprotein ini adalah ATP binding transporter ya nah disini menggunakan 332 molekul atau senyawa kemudian nanti prediksinya itu cuma ya atau tidak begitu ya nah ini masih absorsi ya ada P-glicoprotein 1-2 inhibitor ya kemudian ada skin permeabilitas ya nah ini nanti ada angka-angkanya ini ya mungkin harus dicatat ya untuk bisa menyimpulkan nanti kemudian distribusi ya distribusinya itu nanti bisa mengetahui kira-kira berapa ya volume distribusinya berapa ya jadi kalau apa lebih dari 2,81 liter per kilogram itu dinyatakan tinggi ya begitu kalau rendah itu di bawah 0,71 liter per kilogram ya itu volume distribusinya lebih rendah dari minus 0,15 ya kemudian ada BBB permeabilitas ya jadi bisa enggak dia melintasi barier otak begitu ya nah ini kalau nilainya lebih kecil dari minus 1 itu distribusinya apa sangat buruk untuk otak begitu ya kemudian dan seterusnya ya masih banyak ini ya nah begitu ada permeabilitas CNS ya susunan salah pusat ya nah kemudian ada ini metabolisme sitokrom P450 inhibitor ya jadi bagaimana memprediksikan nah kemudian ada sitokrom P450 ini P3 A4 yang bertanggung jawab terhadap beberapa metabolisme obat ya nah seperti ini kemudian ada renal untuk ekresinya ya renal ada total clearance jadi kalau bisa memprediksi apa namanya ada satu hanya di sini ya total clearance berapa ya jadi log militer per menit per kilo nah ini ada toksisitas ya paket tikus ya LD50 nya ya nah jadi nanti ini menggunakan apa 10 ribu molekul yang dites ya luar biasa ya penelitiannya 10 ribu molekul dites ya dan diprediksi LD50 di dalam nanti bisa molekul per kilogram berat badan elektrisitas terhadap ini protosa bakteri ya bagaimana memprediksinya ini ada angka-angkanya disebut toksik apabila lebih besar dari minus 0,5 ya nah nanti harus dicatat ini kalau mau menganalisis nah ini juga ada apa toksisitas apa ini mino ya bagaimana memprediksinya jadi kalau LC50 lebih kecil minus 0,3 itu berarti toksisitas akut tinggi ada maksimum toleransi dosis ya bagaimana memprediksinya bahwa ada angka yang disebut tinggi bila lebih dari 0,477 nah seperti itu nah ini hipato toksik ya hipato toksik tapi disini tidak disebutkan ya kalau parestamol kan dengan situklum P452 21 nah disini disebutkan apa tidak disebutkan secara spesifik ya hipato toksiknya dengan cara apa ya disini disebutin nanti hipato toksik atau tidak gitu aja nah ini toksitas kronik kemencet ya kemencet kemudian sensitivitas kulit nah tentunya nah ini contohnya itu online Pak ya prediksinya apa jadi jadi yang HTTB ini nanti di klik ya di klik nanti kita nah masuk nanti masuk ke ini ya ke PKCM nah ini PKCSM parmakokinetic nah ini jadi nanti linknya ini di klik aja secara online ya ya itu kan terus nanti ini ya disini PKCM ini kita klik terus daftar langsung kemudian kita langsung kita masukin ini canonical smile nah disini nah ini saya pernah ngecek ya kita cek ya ini ini molekul apa jadi yang dimasukin canonical smile ya jadi bisa molekul baru bisa molekul yang lama yang sudah ada kalau kita klik ini nanti langsung tadi udah kita sekarang memprediksi kalau langsung admit berarti semuanya langsung keluar ini sedang running ini ya ini molekul saya molekul saya yang saya apa namanya saya masukin kode canonical smile nah ini strukturnya kelihatan nanti ini molekul saya jadi 1,3 bis para instruksi penilurea nah ternyata ini bisa kelihatan absorpsinya larutan dalam air minus 2,785 ya jadi log mole per liter ya kemudian ca co2 permeability 0,95 ya angka-angka tadi bisa disandingkan disini kalau mau menganalisis begitu ya absorpsi intestinal di human sekian 85 832 ya prosen absorpsinya ya jadi kalau gak salah termasuk yang bagus ini ya kemudian skin permeabilitas ya dan seterusnya ya nah begitu nah ini BBB ya blood drain barrier ya permeabilitas minus 0,873 ya jadi BBB-nya tadi berapa nanti bisa dicek lagi BBB-nya tadi berapa 0,0 minus 0,873 nah toksisitas ya toksisitas disini no ya tidak tidak toksik renal no ya ekresi sekian hipatotoxic no ya tidak hipatotoxic sensitif pitas kulit no ya nah seperti itu ya tapi disini parastamol juga tidak hipatotoxic karena yang dicek kan dosis normal begitu ya dosis normal nah jadi ini bisa untuk memprediksi jadi kalau molekul kita baru itu canonical smile-nya itu bisa kita lihat di Marvin ya di Marvin sketch kita gambar kemudian kita select all kemudian edit copy as canonical smile kemudian kita tempelkan di tempat tadi begitu kita mau nyoba prediksi lain misalnya Pak kalau molekulnya sudah komersil gitu Pak sudah ada uji-ujinya apakah yang tampil disini dalam bentuk prediksi atau memang hasil ujinya Pak prediksi prediksi ini kan prediksi dari software ya 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 nah misalnya yang ini ya kalau paris tamol kelihatannya yang ini mungkin ya contohnya paris tamol paris tamol kan sudah sudah di uji ya nah ini ini paris tamol ini ya sedang running ini kan OH NH COCH3 ini paris tamol ini sedang menghitung running nah ini sudah ketemu ini kan nah ini ini sedang running yang berikut water solid BTT nya sekian nah ini BPP barrier 0,234 boleh nanya Pak ya silahkan kalau untuk senyawa baru misalnya kita tahu dosis normalnya berapa gimana Pak gimana kalau misalnya untuk senyawa baru kita gambar senyawa terus kita masukin ke sini kita tahu dosis normalnya dia itu gimana dosis normal dosis normal ya harus dengan apa kalau di sini kan prediksi ya prediksi aja di sini absorginya sekian berarti nanti kalau dengan dosis ya kita apa kita 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 sendiri berarti sama dengan kita kita meliti itu meliti apa in vivo untuk obat ya dimulai dari dosis berapa kemudian dinaikkan dinaikkan gitu kalau yang di sini prediksi berdasarkan dosis berapa kita bisa tahu ini untuk dosis segini dampaknya begini di sini nggak disebutin hanya prediksi aja di sini jadi kalau untuk menguji ya kita sendiri kita mulai sendiri di sini hanya memprediksi kira-kira molekul kita itu seperti apa nanti begitu ini kan dalam bentuk apa persen absorpsi ya jadi di sini bentuknya persen begitu jadi dosisnya terserah kita nanti untuk meneliti di tikus misalnya kita mulai dari berapa ya nah akan lebih apa akan lebih bagus kalau kita bandingkan dengan pembanding begitu ya jadi bisa saya saya kan pembandingnya parstamol kita dokingan dulu kira-kira oh molekul saya lebih bagus dari parstamol berarti dosisnya paling nggak di bawah parstamol misalnya begitu jadi harus ada pembandingnya kita mau misalnya mau obatnya baru obat baru kita untuk apa dulu ada ada obat pembandingnya nggak kan bisa ada di situ nanti ya jadi misalnya obatnya untuk epilepsi epilasi selama ini apa nah kita bandingkan dengan dia kita dokingan dulu misalnya dokingan oh skor doking kita misalnya kurang bagus berarti bisa nanti dosisnya di atasnya dikit atau lebih poten oh di bawahnya misalnya nah ini parstamol ya parstamol disini juga dikatakan tidak hebat utoksi ya karena disini yang di ini kebatu toksik no karena disini yang diukur adalah yang dosis normal pemakaian normal begitu ini cukup membantu ini cukup membantu ada lagi sebenarnya khusus untuk toksisitas ya toksisitas molekul kita itu toksik atau nggak tapi penelitiannya di di ikan kalau nggak salah di ikan sama di apa ya Alkay ini adalah jurnalnya tadi jurnalnya Pak Arun tadi Pak Ruswanton tadi itu ada toksisitas ada softwarenya tadi ya pakai apa itu Pak pakai ini pakai ekosar namanya ekosar tadi terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ini kan diuji dengan ini, uji toksisitas menggunakan program Ecosar, uji toksisitas menggunakan program Ecosar ini digunakan untuk mengetahui toksisitas terhadap organisme yang ada dalam air. Jadi ini ada FIS sama DAPNIT sama ALCAI, green ALCAI. Ini LC50, ini LC, letal konsentrasi 50 di sini. Nah, di sini analisinya dikatakan bahwa nilai LC50 dan LC lebih besar 100 itu termasuk kategori yang rendah. Artinya tidak toksik begitu ya, toksik begitu. Nah, ini tadi saya masukin model desain saya tadi ya. Ini bisa digambar, bisa digambar, bisa dimasukin canonical smile. Oke, bisa ya. Nah, boleh tuh saya coba semua deh. Nunggu nganggapin data. Yang Ecosar ada nggak apa ya? Ya. Kalau nggak salah, CD Lab kemarin saya pernah nyoba berbayar deh. Oh, ini nggak bayar. Yang ACD Lab, saya pernah nyoba. Dia minta subscription. Nah, ini untuk LC50 bisa ini ya. Bung Ryo mungkin bisa sharing ya. Silahkan sharing di grup. Nanti softwarenya kalau gratis bisa di-share di grup. Ya, silahkan Bang Ryo. Nanti kita saling tukar ini ya. Untuk LC50. Nah, ini. Biar banyak koleksi begitu ya. Boleh tuh. Saling-saling bantu. Ya. Bung Ryo. Tadi sampai mana ya? Tadi itu saya mau buka apa tadi? Tadi Ecosar ya. Belum berhasil buka ya. Terima kasih. selamat menikmati jadi nanti sama ini masukin canonical smile juga nah disini ada accept accepted nah ini bisa draw ya, bisa gambar disini ada draw and work structure kalau mau gambar disini bisa juga atau kita masukin canonical smile ya nah ini ada please enter charge number canonical smile ya jadi kalau kalau molekul baru kita gambar di Marvin ya nanti bisa kita tahu canonical smile nya saya punya molekul boron hawa gama 2 akhirnya ini disini molekul saya nih coba saya edit selektor edit kopi esmail saya pastikan disini saya submit nah ini ada ikan loncat ini ikannya loncat disini nah ini prediksinya ya nah disini ada apa vis-332 ya gabnit sekiannya enam kali 10 pangkat tiga Hai gini alginya EC50 efektif konsentrasi 5036,5 nah jadi dari toksisitas kelihatannya dari LC50 itu cukup aman begitu ini hanya dua aja ini yang diprediksi tentang toksisitas aja ini kalau ini berbuat molekul sama prediksi ini kelarutan di dalam air ya Hai nah begitu Hai ada pertanyaan Hai saya tadi coba buka Iba ACD Lab nggak bisa dibuka Oh ya ya mungkin banyak soal ngeriuk saya kasih dari ACD Lab cuma dia minta subscription dan subscriptionnya lumayan mahal Oh gitu bayar kalau yang ini gratis ini saya nyari-nyari yang kira-kira bisa saya pakai ya ya Hai lama satu lagi nanya Pak silahkan untuk prediksi bioviabilitas bisa nggak Pak ya pakai siliko Pak Hai nah tadi apa absorsinya tadi dari absorsi bisa dari absopsi ya diwabilitaskan perbandingan absorsi ya 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 tadi ada kan absorsinya ada tadi nah ini absorsi dari sini dari intestinal ya nah disini kalau apa buruk di absorsi kalau 30% ya kalau di di atas itu kan berarti bagus ya tadi tadi berarti kalau absorsi dalam darah harus in vitro Pak ya in vivo oh iya kalau absorsi dalam darah harus itu harus itu harus secara in vivo oke 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 ya begitu ya Pak si Pak ada pertanyaan lagi kalau masih ada pertanyaan bisa di WA ya ya Pak siapa jadi jadi kayaknya kita kesimpulan dari apa kuliah ini ya ternyata secara apa kita secara objektif ya secara objektif kita bisa bisa mendukung ya secara in siliko kita bisa mendukung pernyataan uner tadi tetapi dengan catatan kelihatannya mekanisme asitromisinnya itu sebagai mukolitik ya kalau untuk virus kelihatannya tidak sehingga bagaimanapun kombinasinya perlu di apa di apa dihubungkan dengan klinik ya jadi mungkin dengan pengamatan pasien bisa kelihatan bahwa dahak-dahaknya itu bisa apa namanya bisa keluar dari saluran pernafasan begitu baik kalau gitu kalau tidak ada pertanyaan itu ilat mending wakil ya oke kalau gitu ya jadi kalau tidak ada pertanyaan terima kasih atas kehadirannya ya udah-udahan ada manfaatnya kalau banyak kekurangannya mohon maaf kalau yang belum puas bisa diskusi di WA ya begitu bisa kita akhiri kalau saya lagi nyoba-nyoba saya mentok saya nanya bapak deh ya boleh boleh gratis gratis nanti kalau mau kalau mau ujian S3 kalau mau ngundang saya jadi penguji juga boleh siapa-siapa udah bisa lanjut pak ya gitu ya baik kalau gitu kita akhiri alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya terima kasih 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 rekamannya ada dua ya karena terputus iya pak terima kasih 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 terima kasih